Paling yang kedua, kami belum mendapatkan informasi terkait bagaimana dengan uang pengganti yang dituntut oleh KPK. KPK akan menuntut uang pengganti sekalipun ini adalah perkara swap, jadi bukan perkara yang berhubungan dengan kerugian keuangan negara. Pada umumnya, uang pengganti ini kan dijatuhkan pada pasal-pasal 2 atau pasal 3 yang berhubungan dengan uang negara. Itu selesai untuk perkara di Prabowo ini, kami tetap tuntut juga sekalipun perkara yang berhubungan dengan pasal-pasal penyuapan. Nah ini yang belum kami dapatkan informasinya apakah juga sama dengan tuntutan dari jasa KPK. Karena sekali lagi penting bagi kami bahwa kebijakan KPK tidak hanya kemudian memenjarakan pelaku di korupsi ini, dan para korupator, tetapi bagaimana kemudian aset recovery menjadi penting. Satu di antaranya melalui tuntutan uang pengganti, denda, bahkan kemudian perampasan aset-asetnya. Termasuk kemudian KPK saat ini kan terus mengoptimalkan aset recovery ini melalui penyitaan yang dilakukan oleh jasa sekutor di KPK. Yang sebelumnya kita pernah melakukan KPK ini ya, karena sekarang tugas po-op fungsinya, sebagaimana pentuan uang pengganti itu ada fungsi eksekusi, maka ada jasa eksekutor di KPK, dan satu tugasnya, salah satunya adalah melakukan penyitaan dalam rangka untuk melegapi uang pengganti, sebagaimana keputusan dari peranggilan. Oleh karena itu tentu nanti kami akan lihat perusahaan dari mahkamah pengganti ini terkait dengan uang pengganti, apakah dijatuhkan juga terhadap terbilangan ekipra buku ini. Paling yang kedua, kami belum mendapatkan informasi terkait bagaimana dengan uang pengganti yang dituntut oleh KPK. KPK akan menuntut uang pengganti sekalipun ini adalah perkara swap, jadi bukan perkara yang berhubungan dengan kerugian keuangan negara. Nah, pada umumnya uang pengganti ini kan dijatuhkan pada pasal-pasal 2 atau pasal 3 yang berhubungan dengan uang negara ya, itu selesai untuk perkara di Prabowo ini kami tetap tuntut juga sekalipun perkara yang berhubungan dengan pasal-pasal penyuapan. Nah ini yang belum kami dapatkan, informasinya apakah juga sama dengan tuntutan dari jasa KPK. Karena sekali lagi penting bagi kami bahwa kebijakan KPK tidak hanya kemudian memenjarakan pelaku di korupsi ini ya, para korutor, tetapi bagaimana kemudian aset rekaver menjadi penting. Satu di antaranya menanggungi tuntutan uang pengganti. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!